What the hell are you? Bro! Hi everyone! Gua Turiski, turn on your subtitle for better understanding please Jadi pada kesempatan kali ini gua pengen ngebahas sebuah topik yang cukup umum pada game Sky Children of the Life yaitu informasi mengenai mod dan veteran tapi disini mari kita kupas tuntas topiknya sebelum itu like and share video ini ke teman teman kalian kalau merasa video ini bermanfaat dan selamat menonton! Yang pertama, apa itu mod? Bagi kalian yang baru bermain Sky mungkin kata mod masih terdengar asing maka dari itu mari kita bedah apa arti dari istilah mod itu sendiri dan kenapa para player di Sky memanggil pemain baru dengan sebutan mod hmmm mari kita coba search google terlebih dahulu apa itu mod? dan seperti yang kalian lihat saat ini mod artinya adalah ngengat ngengat adalah serangga yang berhubungan dekat dengan kupu-kupu dan kedua-duanya termasuk ke dalam Ordo Lepidoptera eits, tapi bukan itu yang kita cari tahu yang kita cari tahu saat ini yaitu apa hubungannya ngengat dengan game Sky Children of the Light bisa dibilang kita di game ini hidup bagaikan ngengat yang cenderung mengejar cahaya terang pada awal permainan game ini khususnya bagi penikmat storyline garis keras karena memang diceritakan kalau kita itu ditugaskan untuk mengumpulkan bintang yang jatuh dan mengembalikannya agar bintang tersebut tetap bersinar terang di langit kita pun disini berusaha untuk menggapai sumber cahaya paling terang yaitu Eye of Eden ditambah lagi dengan jubah coklat yang para pemain baru pakai menambah kemiripan yang ada bagaimana? mirip? oh masih kurang? oke oke nah sekarang udah pas jadi kesimpulannya mod adalah istilah yang digunakan oleh para pemain Sky untuk menyebut pemain baru dengan jubah coklat mereka membuat mereka terlihat sedikit seperti ngengat kalian mungkin melihat istilah ini digunakan di Sky Discord dan MOV adalah cara yang lucu untuk memanggil mod yang kedua kelakuan random mod nah inilah salah satu topik yang menarik disini yaitu kelakuan random para mod yang sering terjadi di game salah satunya ada mod hong generator mod tipe ini cukup berisik ya cocok bagi kalian yang merasa butuh untuk diganggu mungkin faktor ya kesepian dan lainnya dengan hadirnya mod seperti ini bisa meramaikan suasana hening di kalah CR chilling mengobrol dan aktivitas lainnya yang ada di game konsekuensinya ya kuat mental dan turunkan volume aja sih karena biasanya mod jenis ini dimainkan oleh anak-anak yang dimana mereka hanya perlu diberitahu tapi memberitahu mereka memang agak sulit karena bahkan mod ini tidak mengerti maksud kita ataupun bahasa Inggris by the way kalau dijabarin semuanya disini bakal kepanjangan jadi tunggu di konten selanjutnya ya hal ini termasuk kelakuan random veteran juga sih yang ketiga tujuan mod tujuan mereka biasanya masihlah bersifat rasa penasaran contohnya yaitu menikmati alur permainannya sampai tamat mencari tempat-tempat tersembunyi untuk ditunjukkan pada kawan sepanjang permainannya hingga pada akhirnya mereka berpikir untuk mencari lebih banyak teman agar game terasa lebih lebih dan lebih dari sebelumnya persoalan lebih disini yaitu menyangkut banyak aspek dan kalian lah yang menentukan sendiri aspek tersebut by the way game ini akan terasa hampa loh tanpa adanya teman intinya pada fase ini masih banyak hal yang dirasa menyenangkan karena bisa menemukan atau mempelajari hal-hal baru di game Sky Children of the Light nah sekarang kita sampai di topik yang keempat yaitu apa itu veteran veteran untuk hal ini kita akan search google terlebih dahulu apa itu veteran seperti yang kalian lihat arti sesungguhnya veteran disini yalah seseorang yang pernah memiliki pengalaman di bidang militer ataupun penegakan hukum lalu apakah Sky memiliki unsur militer atau penegakan hukum di dalamnya jawabannya tentu tidak sama sekali maksud veteran sendiri di dalam sebuah game biasanya ditujukan pada player yang cukup berpengalaman biasanya seseorang bisa dikatakan veteran setelah bermain selama ribuan jam pada sebuah game yang ia mainkan dalam waktu setahun jika di game Sky sendiri minimal mungkin sekitar 1080 jam dalam kurun waktu setahun yang dimana ini merupakan 3 jam per hari disclaimer hal ini sifatnya opsional maksudnya kalian bebas berpendapat sendiri tentang klasifikasi veteran bagi yang tahu detailnya tulis aja di kolom komentar tapi ingat jangan sampai berdebat cukup lakukan dengan diskusi hangat yang kelima kelakuan random veteran Sky untuk kelakuan veteran disini cukup beragam salah satunya ialah The Social Butterfly apa itu Social Butterfly tipe satu ini merupakan player yang bermain Sky untuk bersosialisasi dengan banyak orang mereka bahkan memiliki sangat banyak teman dan terlihat tak pernah kehabisan energi untuk bersosialisasi dengan siapapun gua pun kurang tahu sebetulnya mereka lelah atau enggak tapi yang gua lihat mereka itu hampir selalu online setiap waktu atau mungkin bersosialisasi merupakan cara terbaik untuk mengisi energi bagi para sosial butterfly untuk kalian yang merasa termasuk ke tipe sosial butterfly silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar yang keenam dan terakhir tujuan veteran disky tujuan mereka terbilang cukup beragam tapi salah satu dari beragamnya tujuan para veteran ialah menjadi yang tercepat untuk melakukan candle run ya bahkan terkadang di dalam game yang tidak kompetitif pun akan ada saja orang yang membuat game jadi terasa lebih kompetitif tentu mereka memiliki alasan tertentu dalam hal tersebut sebagai contoh mereka membuat sebuah race untuk event di server discord mereka yups mereka tidak melakukan hal tersebut tanpa alasan yang jelas ada juga yang melakukan hal ini agar candle run mereka bisa terselesaikan dengan sangat cepat dan masih ada beberapa lainnya yang akan dibahas pada konten selanjutnya jadi sekian untuk pembahasan kali ini like and share video ini ke teman-teman kalian jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mensupport channel ini agar terus berkembang thanks for watching stay healthy and see you next video channel ini agar terus berkembang selamat menikmati